Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Sobat Cirex Kembali lagi di channelnya Cirex TV Bareng aku Dera yang bakal nemenin Sobat Cirex ke depannya Berawal dari hobi warga di Cianjur Jawa Barat sukses berternak hingga ratusan ekor kelinci Menyediakan 11 jenis ekor kelinci baik lokal maupun dari luar negeri loh Sob Nah berternak kelinci juga menghasilkan keuntungan hingga jutaan rupiah loh Oh iya Sob lihat ya kelinci-kelinci ini lucu dan gemesin bukan Di tempat ini terdapat 500 ekor kelinci yang terdiri dari berbagai jenis yang berbeda Baik lokal maupun luar negeri Ada yang memiliki bulu tebal hingga menutupi mata atau telinga panjang mengantung ke bawah Sampai kelinci yang memiliki bola mata berwarna merah menyala loh Sob Pria yang sehari-harinya bekerja sebagai staff keuangan Di salah satu instansi pemerintah ini mulai mengembangkan usaha Sejak 3 tahun lalu Pak Ruli mulai mengembangkan peternakan kelinci di pekarangan rumahnya Kelurahan sawah gede kecamatan Cianjur kota kabupaten Cianjur Berbekal pengetahuan dari anggota komunitas lainnya Pak Ruli pun mulai mengerti cara memberikan makan Serta menjaga kesehatan kelinci dan kebersihan kandangnya Belajar merawat hingga memilih indukan yang baik Membuat jumlah kelinci miliknya terus bertambah Peternakan ini merupakan salah satu pusat penjualan kelinci terbesar Yang ada di kabupaten Cianjur loh Sob Kini Pak Ruli pun mampu merap keuntungan hingga puluhan juta rupiah loh Sob Hanya dari bertanak kelinci Bisa dijelaskan ini disini sendiri ada berapa banyak kelinci? Kalau untuk banyaknya ini totalnya seluruhan kurang lebih hampir 400 sampai 500 ekor Tapi untuk 500 ekor itu terdiri dari beberapa jenis Dari beberapa jenis ada englis angkora, ada pujiluf, ada giant, ada nether lantual, terus ada darts Kurang lebih ada 11 jenis yang ada di kandang Yang paling digemari jadi apa? Kalau saat ini yang paling digemari jenis pujiluf sama englis angkora Itu dari daerah mana? Kalau englis angkora itu dari englis Kalau pujiluf itu kebetulan aslinya itu dari titisan dari amerikan pujiluf Cuma dikembangkan di Indonesia jadi kelinci Indonesia yang beras dari luar Nah sob, penjualan kelinci kini sudah mencapai kota-kota besar di seluruh Indonesia Disini itu ada dua kategori kelinci yang dijual loh sob Yaitu kelinci pedaging dan juga kelinci biasa Nah kalau kelinci pedaging ini khusus untuk dikonsumsi Tapi kalau yang kelinci biasa itu biasanya menjadi hewan peliharaan di rumah loh sob Nah sobat Cirex Ada dua jenis kelinci impor yang banyak di buru masyarakat loh Yaitu anggora dan lob Memiliki karakteristik serta keunikan khusus loh Kelinci jenis anggora yang berasal dari Inggris Memiliki sifat bulu yang halus, tebal, dan dengan tingkat pertumbuhan bulu yang mencapai 2,5 cm per bulannya Anggora dewasa biasanya mempunyai bobot hingga 2,7 kg loh sob Baik jantan maupun betina Untuk anakan saja harga jual kedua jenis kelinci ini mulai dari 150 sampai 500 ribu rupiah per ekor Tergantung kondisi dan keunikannya Sementara harga kelinci dewasa bisa mencapai 1 hingga 1,5 juta rupiah per ekor Jadi gimana nih sob Udah tertarik buat pelihara kelinci atau belum nih Terima kasih telah menonton!